Para tukang becak di kota Kuala Tunggal pada kami sore mendatangi Pores Tanjung Jabung Barat. Kali ini bukan ingin berdemo, namun hanya ingin mengambil daging kurban di Pores Tanjung Jabung Barat. Sebab Pores Tanjung Jabung Barat pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah kali ini berbagi daging kurban. Setidaknya sebanyak 130 tukang becak mendapatkan daging kurban dari Pores Tanjung Jabung Barat. Senyum sumberingah terpancar dari raut wajah para tukang becak yang ada di kota Kuala Tunggal. Karena para tukang becak ini pada kami sore mendapatkan daging kurban dari Pores Tanjung Jabung Barat. Dimana pada momentum Hari Raya Idul Adha kali ini, Pores Tanjung Jabung Barat berbagi daging kurban. Dalam kesempatan ini, panitia kurban di Pores Tanjung Jabung Barat, Kompol Acim Dartacim mengatakan, berbagi daging kurban pada momen Hari Raya Idul Adha ini menjadi tradisi setiap tahunnya yang dilakukan pihak Pores Tanjung Jabung Barat. Kali ini, para tukang becak menjadi sasaran utama. Dan pada kami sore, para tukang becak secara berantrian mendatangi Pores Tanjung Jabung Barat guna mengambil daging kurban yang telah diberikan oleh pihak Pores Tanjung Jabung Barat. Tahun ini, ada sebanyak 8 ekor hewan kurban jenis sapi yang disembeli Pores Tanjung Jabung Barat pada momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Untuk becak, kami sudah koordinasi dengan komunitasnya, sebanyak 130 akan kami bagikan pada siang ini juga. Sapi dan kambing kami itu bang berasal dari mana? Misalnya, apakah dari perpunggungan yang bertawangnya? Untuk sapi dan kambing, kami sebagai panitia menerima dari para anggota sekalian, Pak Pores dan para kasat, para kaposek. Sementara itu, salah satu tukang becak, Latif, mengatakan ia sangat bersyukur mendapatkan daging kurban dari Pores Tanjung Jabung Barat sebab di tengah pendapatan becak tak menentu ini, daging kurban yang diberikan Pores Tanjung Jabung Barat sangat berarti. Karena momen Hari Raya Idul Adha merupakan momen menikmati daging kurban untuk disantap bersama keluarga di rumah. Nilai sebagai tukang becak, banyak terima kasih atas kebaikan Bapak ke Pores. Masa ke depannya, mudahan, tujuannya, ibaratnya yang baik. Surya Kunyawan, Jik TV melaporkan.